Intro Oke jumpa lagi bersama gue Yugi ya Dan gyal nih temen temen Gue bakal ngebahas Yoruichi Armor Atau salah satu charway tiger Yang bentar lagi mau rilis nih Di Bleach Eternal Soul Nah jadi untuk perilisan dia itu kapan Nah jadi perilisan dia itu nanti ya Tanggal 9 cuy Di server 1 ampe 70 Nah ya server dia Di atas itu ya nyusul ya beberapa hari Kemudian cuy oke jadi bisa Disimpulkan abis ini ya abis Event end if kelar itu Yoruichi Armor Bakal launching nah Jadi tinggal sekitar seminggu Lebih dikit lah Yoruichi Armor Mau rilis gitu ya nah jadinya Ini gue bakal bikin kontennya kira-kira Si Yoruichi Armor ini Kalau misalnya udah rilis wajib diambil Nggak sih dan worth it dibuild Nggak sih nah terus gue bakal Bahas juga mengenai acara itu Seimbah apa terus kira-kira Dipakainya berapa lama Terus gue bakal bahas juga Kira-kira ini char dipakainya di PVE Apa di PVP dan Nanti kita akan review untuk charnya juga ya Intinya kita akan bahas Lengkap ya atau bahas detail Mengenai char ini gitu cuy Nah jadi langsung aja kita akan bahas ya Untuk Yoruichi Armor guys ya Kita lihat dari Tipikalnya dulu jadi dia itu White Tiger Attack ya White Tiger Attack cuy Terus untuk bondnya dia sama si Urahara, Isin, dan si Aizenho Yoko cuman disini yang gue pertanyakan Dia itu tipikalnya attack Kenapa buff bond attacknya Cuman sebiji doang ya Ini kalian bisa lihat ya Buff bond attacknya cuman sebiji doang cuy Tuh sisanya XP 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 nya 2 biji ya Kudunya attacknya yang 2 biji ya Kalau tipenya attacker gitu kan Nah terus untuk yang selanjutnya Heroic Warzol ya Heroic Warzol dia naikin blockchain Ke semua char kita cuy Sebesar 0,5% Cuman ini kalau ada Di bintang 5-in jadi 3% ya Terus untuk talent Dia naikin defense XP ke semua char kita Yang ada di Kenpachi Contest Sebesar 4% cuy Oke Oke sekarang kita langsung aja Bahas cuy Di bagian skill-skillnya ya Nah jadi untuk di bagian mastery skillnya Intinya dia itu single target Atau nge-hit ke 1 musuh Dan habis itu Heroic armor Bakal ningkatin critical chain Sebesar 40% Dan efek buff ini berjalan selama 2 ronde cuy Dan untuk di bagian mastery skillnya Ini juga ada ignore defense nya cuy Nah ignore defense nya ini sebesar 60% ya Nah jadi buat kalian yang gak tau Ignore defense itu apaan Ignore defense itu ya Mengabaikan defense musuh gitu ya Terus untuk di bagian rate skillnya Ini dia cuy yang ngebuat Heroic ulti berkali-kali ya Oke Nah jadi intinya single target Dan habis itu ada 70% Peluang atau change Buat nge-aktifin buff Yang namanya sunko attack Jadi sunko attack itu apa Jadi sunko attack itu intinya Ya buff yang ngebuat si Heroic ini Itu jadi bisa ulti lagi teman-teman ya Nah Jadi ini tuh Heroic armor tuh bisa ulti berkali-kali Yang disebabkannya tuh Gara-gara ini ya Gara-gara buff sunko attack ini cuy Nah jadi ini kalian bisa lihat ya Attack the current target 1 additional time Nah jadi kalau misalnya aja Heroic abis nge-ulti gitu ya Heroic abis nge-ulti Terus dia nge-ulti lagi Nah berarti ini cuy Buff sunko attack nya nyala gitu ya Nah cuman BTW untuk di bagian buff sunko attack ini teman-teman Ini tuh gak bakal bisa aktif ya Ketika skill Rate skillnya ini Yang apa ya Yang ori ya Yang pertama kali di launching Itu Apa namanya Udah ngebikin musuh itu KO ya Jadi misalnya aja Musuh itu udah di kill ya Menggunakan ultimate nya ini Nah maka Buff sunko attack ini tuh Gak bakal bisa aktif ya Atau gak bakal Langsung bisa aktif Buat nyerang Car yang lain gitu ya Jadi ini cuman bisa buat Apa namanya Aktif Ketika si Heroic armor ini nge-ulti Terus abis itu musuhnya gak mati Nah baru ini bisa aktif ya Untuk di bagian buff sunko attack nya gitu cuy Nah terus Buff sunko attack Ini damage nya Gak sama ya Gak sama kayak ultimate nya ini ya Gak sama ya Ini damage nya tuh cuman 60% ya 60% dari ya base damage nya ini cuy 60% doang ya Jadi setengahnya ya Anggep aja setengahnya gitu Setengahnya lebih banyak dikit gitu ya Nah dan untuk buff sunko attack ini Bisa aktif sampai 2 kali teman-teman Nah cuman Kalau udah waken disini Jadi Bisa aktif sampai 3 kali teman-teman Nah jadi efek waken nya tuh ini ya Bikin apa namanya Jumlah Ngaktifin sunko attack nya Bisa sampai 3 kali Terus untuk di bagian change Ngaktifin sunko attack Ini jadi naik ya Jadi 80% Dari yang sebelumnya 70% Dan abis itu Untuk di bagian ini Damage dari Apa namanya Buff sunko attack nya ini Gak naik ya Tetap ya Tetap ya Nih Kalau kalian gak percaya Kalian bisa lihat disini Nah Ntar cuy ini Bukisar dulu Nah ini ya Gak naik ya dia ya Nah ini udah waken cuy Nah ini udah waken Dan ini gak naik ya Tuh ini Chance nya jadi naik Dan ini jadi 3 kali Dan abis itu Ya skill damage nya Ya intinya jadi naik ya Atau base damage nya Jadi naik untuk di bagian ultimate nya Oke jadi Next teman teman Untuk yang selanjutnya Pasif Jadi untuk di bagian pasif Di awal pertempuran Yoruichi armor Bakal dapet 400 rage Teman teman Dimana Kalau kita tuh pengen Ngebuat 1 char ulti Itu butuh 1000 rage Berarti kalau Yoruichi armor Dapetnya 400 rage Ya Udah setengah bar sendiri ya Dan abis itu Semua attack ya Teman teman Atau semua serangan Yang diluncurkan Yoruichi Itu bakal bisa mengabaikan Defense ke target Sebesar 30% Oh berarti Anggep aja Untuk di bagian Mastery skill nya ini tuh Bisa Ngabaikan defense musuh Atau bisa Ignore def musuh 90% ya Terus untuk ultimate nya Jadi Bisa Ignore def 30% Oke Dan abis itu Oke ketika Sunco attack Ini aktif Atau ketika buff Sunco attack ini Menyala teman teman Atau aktif Maka Yoruichi armor Bakal Memulihkan Rage nya ya Sebesar 180 Oke Berarti Kalau misalnya Yoruichi armor Dhaweken Itu kan bisa Ngeaktifin Sunco attack Sampai 3 kali tuh Berarti tinggal dikali aja 180 Dikali 3 Berapa tuh 540 Ya berarti ya Oke Berarti bisa Bisa mulih ini ya Setengah Bar sendiri ya Setengah bar reach Ya teman teman Oke Dan untuk setiap Sunco attack Ini Itu bisa Ngereduce Ya Atau Ngedecrease Damage reduction rate Target Teman teman ya Sebesar 4% Dan efek ini tuh Juga bisa Disetak ya Sampai 3 kali Cuy Oke Dan untuk efeknya ini Bisa berjalan Sampai Pertempuran Berakhir ya Oke Nah Jadi ini tuh BTW Nurunin Damage reduction 4% Kalau belum di up Untuk level Pasifnya ini Kalau udah di up Kalian bisa lihat Gambarnya disini Kalau udah level 90 Jadi 11% Berarti bisa disimpulkan Kalau bisa Distak 3 kali Bisa ini ya Nurunin Damage reduction rate 30% Ke atas Coy Oke Wadidaw Nah Jadi Kurang lebihnya Seperti itu ya Untuk penjelasan Skill dari Yoli Charmore Sekarang kita langsung Bahas Untuk cari nih Kira-kira wajib Diambil gak sih Nah Soal wajib Apa enggaknya Itu tergantung Dari kaliannya Kira-kira Kalian itu Ingin berfokus Main PVE Apa PVP Dulu nih Nah Kalau misalnya Kalian ingin Berfokus pada PVE Pada PVE Kalian wajib Ambil Ini Char Terutama Kalian ingin Berfokus pada PVE Yang Nyari skor Setinggi mungkin Misalnya PVE Yang Club Boss Terus PVE Yang Karakura Challenge Nah Kalau kalian Mau fokus pada Dua ini Kalian wajib Ambil Ini Char Nah Tapi Kalau kalian Berfokusnya Pada arena Pada arena Itu gue rasa Kalian Ya Bisa lah ya Untuk skip Ini Char Soalnya Ini Char Itu Lebih Dominant Efektif Dipakai Buat PVE PVE Yang Nyari Skor Setinggi Mungkin Atau Nyari Poin Setinggi Mungkin Kayak Karakura Challenge Sama Si Club Boss Nah Kalau buat Extreme Challenge Gue rasa Rada kurang Soalnya Ini Char Itu Udah Sempet Gue Lihat Di Beberapa Youtuber Bridge Immortal Soul Yang Udah Ngebuli Ini Char Itu Pas Dipakai Di arena Damage Itu Gak Sesuai Ekspetasi Gitu Gak Sesakit Seperti Yang Dibayang Bayangkan Jadi Walaupun Dia Udah Bisa Ulti Berkali Kali Walaupun Dia Pas Ulti Berkali Kalinya Juga Apa Namanya Critical Itu Damagenya Gak Sesakit Seperti Yang Dibayangkan Serius Jadi Rada Geli Gitu Tapi Kalau Buat Nyicil Nyicil At least Oke Tapi Kalau Kalian Emang Mau Ngandelin Damage Yang Sepenuhnya Bisa Ngebuat Ini Jadi DPS Tanker Killer Gue Rasa Kalian Mending Jangan Ngandelin Ini Gue Rasa Ini Lebih Efektif Buat Main VVE Yang Nyari Poin Poin Gitu Soalnya Apa Soalnya Ini Cartu Satu Single Target Single Target Best Damage Ultinya Lebih Gede Daripada Yang Aoe Daripada Yang Oh Ini Dangai Yang Serangannya Kolom Best Damage 200% Terus Aizen Enif Yang Aoe Best Damage Ultinya 130% Jadi Single Target Best Damage Ultinya Paling Tinggi Karena Ngeitnya Cuma Ke Satu Musuh Doang Jadi Bisa Lebih Maksimal Lagi Kalau Misalnya Buat Main PVE Yang Buat Nyari Poin Gitu Memang Car Single Target Rekomendasinya Biasanya Lebih Kesitu Tapi Tidak Semuanya Tapi Tidak Semuanya Tapi Kalau Main PVE Yang Nyari Poin Gitu Biasanya Car-car Single Target Lebih Dibutuhkan Apalagi Yang Model-model Bisa Ulti Berkali-kali Kayak Yoruichi Val Yoruichi Armor Gini 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 Gitu Kalian Bisa Lihat Sediri Aja Yoruichi Armor Itu Bisa Ulti Berkali-kali Bisa Cari Reach Dengan Mudah Hanya Modal Ngeaktif Sunco Attack Aja Terus Bisa Ngebuff Critical Chain Juga Lewat Mastery Skill Terus Bisa Ignore Defense Juga Teman-teman Dan Abis Itu Bisa Nurnin Damage Reduction Rate Musuh Juga Nah Itu Kurang Otomatis Cari Skornya Juga Gampang Nah Makanya Itu Cuy Kalau Misalnya Kalian Emang Mau Berfokus Pada PVE Atau Playstyle Kalian Main BES Itu Emang Jadi Penyepong PVE Ya Gua Rasa Wajib Ambil Ini Nah Tapi Kalau Kalian Emang Penyepong PVP Kayak Gua Yang Suka Bantai Bantai Orang Gitu Ya Kalian Bisa Sekit Untuk Ini Car Mending Kalau Emang Mau Fokus Ke PVP Ambil Car Wtiger Lain Yang Emang Bener Bener Lebih Efektif Ya Buat Main PVP Yang Wtiger Lain Kayak Misalnya Aizen Ennip Terus Kayak Siapa Lagi Sogyu no Kotowari Kalau Si Fizen Gua Rasa Ini Model Sama Ya Kayak Si Yoruichi Armor Setelah Gua Lihat Nya Walaupun Dia Banyak Buff Yang Naikin Damage Kediri Dia Sendiri Kayaknya Pas Gua Lihat Di Youtube Ini Kayak Apa Damagenya Geli 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 Sumpah Geli Modulnya Hampir Mirip Yoruichi Armor Cuman Kalau Dipakai Di PVE Dua Car Ini Lumayan Berdamage Dikit Lumayan Cuman Lebih Tetap Recommend Yoruichi Armor Karena Seperti Yang Gua Bilang Lihat Best Damagenya Lebih Gede Kalau Single Target Apalagi Buat Main PVE Udah Enak Banget Best Dampak Gede Bisa Berkali Kali Skill Skill Bisa Ketebak Newport Ke PVE Nah Kalau Playstyle Kalian Balance Main Pengen PVE Nya Juga GG Kalian Bisa Ambil Ini Car Dan Soal Ambil Waken Worth Apakah Agak Jawabannya Worth Pake Kalau Kalian Berfokus PVE Soalnya Ini Naikin Ini Change Buat Naikin Apa Namanya Eh Ini Juga Naikin Apa Namanya Jumlah Jumlah Aktifin Sunco Attack Atau Jumlah Aktifin Ini Multi Berkali Kali Atau Bisa Kita Nambahin Jumlah Ulti Berkali Kalinya Gitu Nah Terus Naikin Juga Change Ini Apa Namanya Nge Aktifin Sunco Attack Ini Worth It Buat Diambil Kalau Kalian Bener Fokus Scor Tinggi Tinggi Nah Ini PVE Yang Gue Maksud PVE Yang Buat Ini Cari Scor Gitu Ya Kalau Kayak Extreme Challenge Gitu Sih Gue Rasa Rada Kurang Tapi Kalau Buat Nyicil Oke Nah Tapi Bukan Berate Gue Jelekin Si Yoruchi Armour Buat Main PVP PVP Pun Kalau Misalnya Emang Kalian Punyanya W3 Ini Terus Emang Kalian Mau Coba Ngebuil Inicar Buat Main PVP Ya Gak Masalah Gitu Cuman Jangan Terlalu Berharap Inicar Bisa Ngasih Damage Yang Bener Bener Tinggi Buat Ngehit Ketanker Musuh Terutama Karena Inicar Single Target Otomatis Ngehitnya Ketanker Musuh Karena Ini Serangannya Otomatis Nyerang Ke Barisan Depan Kedepan Dulu Kalau Depan Mati Baru Belakang Ini Otomatis Ngehitnya Yang Sudah Full Build Bisa Search Di Youtube Pokoknya Damagenya Gak Sesuai Ekspetasi Gak Sesakit Seperti Yang Dibayang Ya Intinya Inicar Lebih Berfokus Ke PVE Atau Lebih Efektif Dipakai PVE PVE Kalau Misalnya Emang Kalian Mau Pakai Juga Gak Masalah Buat Ngehit Damage Kalian Kalian Juga Gak Masalah Atau Kalian Emang Mau Ambil Karena Suka Car Tergantung Kalian Nah Oke Sekarang Kita Langsung Coba Untuk Yoruichi Armor Di PVE Karena Ini Car Lebih Rekomen Di PVE Oke Kira Kira Seimbabah Oke Jadi Ini Gua Pinjem Akunya Babang Beracun Dimana Ini Yoruichi Armor Sudah Waken Cuman Start Attack Masih Rendah Karena Ini Gak Terlalu Dibuild Dan Oke Satu Lagi Teman Gue Lupa Untuk Rekomendasi Warzone Yang Pertama Yang Pertama Ini Gue Rekomendasi Warzone 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 Critical Biar Ultinya Biar Bisa Makin Sakit Lagi Terus Untuk Yang Warzone Kedua Gue Rasa Warzone Aizen Mantep Karena Dia Bisa Ulti Berkali Kali Kalau Enggak Warzone Aizen Ini Warzone Yoruichi Valentine Antara Dua Itu Gue Rekomendasi Itu Oke Sekarang Langsung Aja Kita Akan Coba Lihat Yoruichi Armor Di PVE Terutama Di Club Boss Biasanya Orang Orang Ngambil Yoruichi Armor Ini Lebih Buat Nah Gini Ya Lebih Buat Nyari Apa Skor Keginian Enak Banget Yoruichi Armor Ini Kalau Enggak Percaya Langsung Kita Coba Sendiri Langsung Aja Kita Coba Sendiri Oke Ini BTW Belum Kebuild Untuk Di Bagian Yoruichi Armor Ini Baru B4 Cuman Udah Waken B4 Udah Waken Oke Kita Lihat Teman Yoruichi Armor Udah Ini Yaudah Mastery Skill Yang Berarti Udah Ningkatin Critical Change Ke Dia Sendiri 40% Oke Ignore Def Ignore Def 90% Mastery 90% Mantep Terimak Pasang WS Aizen WS Yovah Oke Untuk Ulti Pertamanya Demagenya Masih Masih Ori Nah Ini Untuk Sunco Attack Demagenya Ini Demagenya Oke Demagenya Lebih Gede Dari Ulti Pertamanya Ya Lebih Gede Dari Ulti Pertamanya Oke Ini Semakin Menurun Semakin Menurun Intinya Ulti Pertamanya Demagenya Terus Ulti Yang Kedua Kedua Dan Seterusnya Nah Itu Demagenya Udah Kudunya Sih Gak Sesakit Sama Ulti Yang Pertamanya Karena Ulti Surve Attack Diambil 60% 60% dari base damage Oke ini The Waken Yang berarti Yoruichi armornya Maksimal bisa ulti 4 kali Bisa ulti 4 kali ya Buat cari score gini mah enak banget ya Bayangin aja cuy ya Ini single target ya Tendang-tendang-tendang Misalnya sekali tendang ke minusnya ini Sejuta ya Sejuta kalau Sun Quotechnya bisa aktif 3 kali Udah 4 juta sendiri kan Oke Apalagi ini cari kan buat cari race-nya juga enak temen-temen ya Kalau Sun Quotechnya nyala Ya itu otomatis udah nambah race Itu si siapa Yuvanya Yoruichi armor ya Oke Belum ulti juga ya Lama banget Oke ini kita lihat Flyzen Flyzen disini kelihatan rada sakit ya Tapi ini udah ke build ya Sebenernya gue liat tuh Flyzen di Youtube tuh ini cuy Damagenya kurang banget ya Kalau buat main haranya kurang Serius geli Walaupun dia Dari stunnya tuh banyak ngasih ini ya Banyak ngasih buff-buff damage ya Buat diri dia sendiri gitu Gue rasa tetep kasat li gitu ya Oke ini dia temen-temen ya Ulti pertama masih damage Ori Nah ulti keduanya nih kudunya Dada rada turun ya Demagnya Nah ini Sun Quotechnya nih Tuh udah rada turun ya Trot Oke cuman aktif 2 kali Sun Quotechnya temen-temen ya Nah kalau misalnya Apa namanya Barusan movie lagi Itu berarti udah masuk ya Aktifnya 3 kali cuy Jadi tuh BTW Sun Quotechnya tuh juga masih change ya Gak 100% aktif gitu cuy Masih change ya Jadi masih ada kata Hoki-Hokiannya juga gitu cuy Ya percayalah si Yoruichi Armor ini Ketika dipakai di PPP ya Demagnya gak sesuai ekspetasi ya Seriusan gak ya Tapi kalau kalian mau coba sendiri ya Coba aja cuy nanti build sendiri ya Gue soalnya udah liat dari Apa Youtube ya Orang Beast Immortalsel pada ngebuild Ya begitulah Yoruichi Armor gitu ya Di PPP tuh Buat ngelit ke tanker-tanker tuh Rada geli ya Rada geli seriusnya Gue daripada apa namanya Daripada ngambil Yoruichi Ya armor Kalau buat PPP ya Mending kalian cari yang bener-bener DPS Apa ya DPS yang sakit gitu ya Kayak Igen Henit gitu ya Gak jelas ya Dari beberapa review Emang Ducar Mantep sakit ya Aor sakit ya Bisa buat buru DPS musuh juga gitu kan Oke guys Jadi Intinya yang demen ya Mengejar skor PVE kayak beginian Wajib ambil si Yoruichi Armor Soalnya ini cari tuh Termasuk cari yang ini ya Kepake jangka waktu panjang juga ya Jangka waktu panjang ya Soalnya sejauh ini tuh Untuk Yoruichi Armor ya Itu termasuk salah satu car White Tiger ya Car White Tiger Yang apa namanya Single target Yang untuk PVE kayak begini tuh Belum bisa tergantikan sama yang lain Di Bleach Immortal Soul tuh Belum ada ya Cuy Yang bisa ngegantikan dia ya Belum ada yang bisa ngegantikan dia ya Masih belum ada Cuy Masih belum ada ya Mungkin ini tuh malah dikomboin ya Justru ini malah dikomboin ya Justru ini malah dikomboin nanti sama si Car White Tiger ini ya Yang terbaru di server Immortal ya Itu si Sogyo no Kotwari Yang dimana dia tuh bisa Ngebikin Ini ya Tim kita tuh Kalau nyerang ke musuh jadi ngesplash ya Atau nyebarin damage gitu Cuy Nah dikomboin gitu loh Jadi ini car termasuk car Yang apa namanya Kepake jangka waktu panjang juga ya Buat main ginian masih jangka panjang banget Jangan panjang pake banget ya Jadi bisa lah buat investasi ya Kalau emang kalian temen main ginian ya Udah ambil Yoruichi Dan abis itu udah tuh enak tuh Tinggal di kombo-komboin sama apa namanya Car-car single target lainnya ya Misalnya cara Azure single target Misalnya Grimjoe Xmas Terus Dangai Dan yang lainnya juga gitu Cuy Oke mungkin kurang lebihnya Sekian aja temen-temen Untuk bahasan mengenai si Yoruichi Armor ya Ya gimana Cuy menurut kalian Kalian mau ambil apa kagak Ya kalau gue intinya skip ya Gue mau B2 aja temen-temen ya Mau ambil buat ya Naik-naikin ini tight-tep aja Karena gue bukan penyepong PvE ya Gue lebih suka penyepong PvP ya Bantai-bantai orang di arena gitu temen-temen ya Oke lah kurang lebihnya sekian aja Thank you semua yang udah nonton Sampai bertemu di video selanjutnya See you and bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax